Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa bertemu di sini dengan kolega-kolega sekalian. Saya perkenalkan nama saya Arli. Tentu saja selain kapasitas saya di sini sebagai Vice Rector dan Faculty Member of Bioinformatics Study Program Daya ITRIAL, saya juga adalah salah satu pengurus dari masyarakat bioinformatika dan biodiversitas Indonesia. Dan tentu saja saya mewakili Ketua Mabi dengan senang hati mengajak kawan-kawan untuk bergabung ke konsorsium kita. Nanti juga selain saya akan cerita tentang institusi kami, saya juga akan cerita sedikit tentang Mabi dan juga ada conference juga kita yang akan segera kita buat. Dan juga salam kepada pengurus yayasan, pengurus institut, pengurus dekanat, dan juga segenap manajemen prodi, dan juga Bu Fadillah. Apa kabar? Bu Fadillah, sudah lama? Ini online terus nih, Bu. Aduh, mudah-mudahan suatu saat bisa offline. Oke, ini saya akan coba sedikit cerita tentang pengalaman kita, terutama dalam mencetak alumni kita, dan juga sebenarnya apa sih yang dikerjakan oleh alumni bioinformatics. Tadi kan narasumber sebelumnya Bu Fadillah sudah cerita, oke kurikulumnya seperti ini, dan yakin nanti akan menghasilkan lulusan seperti apa. Nah, sekarang apa yang mereka lakukan itu kita akan, apa yang mereka lakukan setelah, tadi kurikulum yang dengan sangat baik sudah dijabarkan, kita akan cerita sedikit banyak di sini. Oh, ini lambangnya Mabi, Masyarakat Bioinformatika dan Biologi Pristas, dan kemudian saya juga di, ini, join di Perhimpunan Biologi Medik. Tapi kalau Biologi Medik ini lebih ke wet lab ya. Kemudian saya juga ada di sana. Nah, ini mungkin sedikit reminder yang sudah dibahas dari tadi pagi ya. Jadi memang ini saya mau sharing aja ya, kan kita, apa ya, institut kita beroperasi dari 2013 untuk bioinformatics, menerima studen dari 2014 sudah kira-kira 3 sampai 4 angkatan lah kita luluskan untuk studen bioinformatics. Memang ini sesuatu yang mungkin saya kasih heads up ke kawan-kawan, ke kolega-kolega, yang menantang ya dalam student intake ya, dalam menarik gimana siswa anak-anak SMA gitu ya. Informatician itu adalah, mereka harus menguasai dua-duanya. Mereka harus menguasai biologi dan mereka harus menguasai ilmu komputer. Dan tidak banyak ya, berdasarkan pengalaman kami, tidak banyak sekali lagi katakanlah lulusan SMA yang berminat menguasai dua-duanya. Ya kalau biologi ya dia mau biologi aja, misalnya masuk ke dokteran ya, atau farmasi gitu ya. Atau kalau mereka suka ngoprak-ngoprak komputer ya paling IT, atau kalau tertarik dengan hardwarenya mungkin sistem komputer, atau jadi pakar networking dan lain-lain. Tapi dua-duanya ini sangat sulit. Bukannya sangat sulit, tetapi tidak banyak gitu. Ada sih ya, memang ada yang berminat dulu, tapi tidak banyak gitu. Apalagi ini ilmu yang baru seperti Bu Fadila bilang tadi kan. Udah gitu mesti menguasai dua-duanya gitu. Jadi memang mungkin kita bisa expect ya, akan ada challenge di admission nanti, atau penerimaan mahasiswa ya. Mungkin berbeda dengan program studi yang udah mapan ya, seperti farmasi, atau kedokteran misalnya. Nah, ini juga sedikit gambaran ya. Mengapa sih kok bioinformatics itu mungkin bagi lulus-lulusan SMA itu challenging ya. Apalagi ini kan kita di FGD, kita tertutup, kita diskusi aja di sini. Karena memang selain harus menguasai ilmu komputer dan bioinformatics, mesti menguasai yang statistik juga. Tidak ada kan tadi di kurikulum yang ditunjukkan, ada mesti menguasai stokastik model dan sebagainya. Itu menyebabkan lebih banyak tentu saja siswa SMA itu berpikir lagi. Apa benar saya harus menguasai semuanya ini? Bagaimanapun kan ya, orang tua kan katakanlah ya sebagai sponsor utama ya. Mungkin kadang-kadang ada juga yang berbeda siswa ya. Itu kan biasanya kan mereka masih sponsornya orang tua kan. Ya berpikir juga kan. Nanti kan bisa jadi concern dari orang tua mahasiswanya ya. Ini kalau terlalu banyak yang dipelajari, bisa jadi lama lulusnya gitu. Bapun itu di pengalaman kami enggak gitu. Karena mahasiswanya highly motivated ya. Mereka tetap lulus sesuai, bahkan jarang yang lebih dari 4 tahun, 4 tahun bisa lulus kurikulum yang kayak Bu Padilah sebut. Tunjukkan tadi bisa itu. Tapi yang, ya seperti itu. Makanya, itu yang mesti dipersiapkan juga. Bagaimana, ya nanti kan bagaimanapun nanti program studi bioinformatics ini harus dipasarkan. Harus ada mungkin bagian marketing yang memasarkan. Bisa juga ya. Biasanya kita sebagai dosen juga terlibat. Harus bisa menjelaskan gitu dengan baik gitu. Mungkin memang kalau, itu akan ketahuan kalau kita punya instrumen tes yang baik ya. Untuk mengintegi mahasiswa ya. Mana nih, walaupun ini menangkap-menangkap instrumen tes yang bisa menangkap mahasiswa, bisa menguasai tiga ini, ya tentu saja tidak mudah ya. Mana nih yang bisa ya. Terus juga terkait akreditasi ya. Itu juga, kemudian kita udah terakreditasi B, sebentar lagi kita akan, program studi bioinformatics kita akan reakreditasi ke baik sekali ya. Dan kita bisa terakreditasi bahkan B sebelum adanya lulusan, sebelum ada satu lulusan sekalipun. Ini juga mesti dipikirkan, karena kan sebelum kita bisa menuluskan mahasiswa kan, program studinya harus diakreditasi. Itu wajib. Walaupun saya nggak tahu nih, karena kan ada sedikit perbedaan dengan kita ya. Kalau kita kan di ITRIEL itu, program studi bioinformatics kita itu kan masuk rumpun ilmu multidisiplin. Which is itu masih di bawah BANPT. Tapi nah, ini kalau untuk bioinformatics di bawah rumpun ilmu kesehatan, ini mungkin mesti ditanyakan apakah masuk LAMPTKS kan. Mungkin ada sedikit perbedaan kan. Tapi apapun yang terjadi, dua tahun setelah program studi beroperasi, itu harus diakreditasi. Baik oleh LAMPTKS, baik oleh BANPT. Dan memang kalau saya boleh sharing ya, saya ingin sharing ke kawan-kawan, strategi kita dalam menghadapi akreditasi, tentu saja selain penjaminan mutu yang solid dan powerful, kita mengundang konsultan. Dan konsultannya itu adalah asesor BAN. Asesor BAN di bidang biologi, di bidang life science. Saya kira banyak itu ya. Di UNHAS juga ada, di UNER, di UI. UI lagi, UI juga banyak itu kan. Asesor BAN itu ya, di teknik, di MIPA ya. Di kedokteran dan sebagainya. Bisa kita mengundang satu atau dua asesor ya, untuk mock-up ya. Katakanlah kita udah nyiapin borang ini ya. Karena ini berhubungan dengan alumni juga kan. Kita udah nyiapin borang, borangnya udah hampir selesai ya. Katakanlah ada dua borang itu kan, lembar kinerja kan, LKD sama lembar evaluasi diri. Kita udah siapkan untuk kita sapit ke BANPT, atau LAMPTKS ya, tergantung nanti di mana pengelola prodi mau masuk rumput di umum kesehatan atau mau masuk sains. Kalau sains kan BANPT. Walaupun nantinya akan diarahkan ke LAMSAMA ya. Mungkin seminggu atau dua minggu sebelum submit ke BANPT, saya ambil contoh BANPT ya. Undanglah asesor ya. Asesor BAN itu mungkin dari, tergantung mungkin. Kalau yang deket dari kawan-kawan kan mungkin UNHAS ya. Saya tahu banyak itu UNHAS yang jadi asesor. Misalnya dari UNHAS katakanlah ya, untuk memberi masukan, untuk membuat borangnya semakin sempurna. Atau mungkin ada evidence yang masih kurang, kan katakanlah kita ya, saya juga mengalami hal yang sama dulu waktu akreditasi program studi ya. Kita juga masih baru dulu, belum ada lulusan, belum ada apa-apa. Ya mungkin ada evidence yang masih kurang, mungkin narasi di borangnya masih ada yang kurang sempurna. Ya itu asesor yang jadi konsultan kita akan bisa ngasih masukan. Makanya, ya dan jangan ini juga ada pengalaman di, mungkin bukan di kita ya, di program studi lain, di tempat lain ya, bukan yang kita kenal lah ya. Itu bikin borang ya, nggak ada konsultannya, asal submit aja udah dapet C. Ya kan kita nggak mau, nanti itu akan merepotkan lulusan kita kan. Apalagi kalau mau jadi PNS gitu misalnya. Ya kan bahkan diharapkan A atau unggul gitu kan, kalau PNS kan. Bapun beberapa instansi B atau baik sekali masih bisa gitu. Ya itu yang mesti kita hindari gitu. Makanya itu mungkin tip saya untuk menghadapi akreditasi seperti itu. Karena menyangkut nasib lulusan kita itu. Nah mungkin ini saya nggak akan terlalu banyak discuss lah tentang sejarah bioinformatik setelah lain. Nah ini juga untuk materi marketing kita ya. Terutama untuk meyakinkan lulusan SMA, mereka kan membayangkan kan, katakanlah SMA, ini ntar saya jadi apa gitu kan. Setelah lulus jadi apa gitu. Terus kenapa, kenapa tidak, saya masuk IT aja kan. Karena kebanyakan kalau pengalaman kita, itu yang mau bergabung sama kita tuh, sudah punya minatnya ke IT gitu. Mereka akan bertanya gitu. Kan kita menjual program studi gitu, bioinformatics gitu. Kan ada informatiknya gitu. Mereka akan tanya, bedanya sama IT apa kan? IT teknik informatika. Atau ilmu komputer, bedanya apa? Nah ini kalau kita jelaskan gitu ya, kita harus bisa jelaskan. Nah ini kalau programming, untuk programming sama gitu. Kalau untuk bioinformatics, kita ada R, Python, Java, tadi Bu Fadila udah sebutkan, programming language-nya ditambah mungkin, ya bisa ini. Database gitu, misalnya SQL sama saja. Tapi misalnya kalau itu tercapture di kurikulum yang tadi di diskusi sama Bu Fadila, bedanya IT dengan bioinformatics, kita nggak mengurus game development. Kita nggak menge-develop game ya, seperti yang game online, kayak COC, atau apa sih, macem-macem itu ya. Kita nggak berurusan dengan itu. Dan juga kita tidak berurusan dengan network ya, ataupun software development seperti pengembangan Microsoft Office. tapi website development, nah itu nanti kita tunjukkan kalau pengembangan website itu ada. Jadi alumni kita, ya tentu saja harus dipersenjatai kalau pengembangan website. Nah itu sebedanya lagi dengan IT, comics data analysis. Nanti kita tunjuk, kita akan diskusi tentang NGS. Nah sekarang pakar yang bisa menganalisis NGS itu, dicari di mana-mana itu. Sampai banyak benar tadi yang diskusikan awal benar. Sampai mencari orang yang pak, akar bioinformatik yang paham itu susah. Karena orang IT itu nggak ngerti. Transkriptomics, proteomics, epigenomics, semua omics itu nggak ngerti orang IT. Karena kan mereka nggak belajar biologinya. Juga, ya, kita kan multi-major. Ini juga yang tadi udah kita diskusikan. Nah, ini soal kurikulum merdeka ini. Ini juga kan, ini juga saya tahu kan, kalau peraturan permendikbud yang terakhir itu, permendikbud yang terakhir dari Pak Nadiem itu kan menyebutkan bahwa semua program studi itu harus melaksanakan kurikulum merdeka dengan perkecualian rumpun ilmu kesehatan. Cuman memang saya mendengar, ada beberapa lembaga, institut, dari rumpun ilmu kesehatan itu sendiri, seperti program studi keperawatan dan juga program studi parmasi, itu mereka mengimplementasikan kurikulum merdeka. Itu sesuatu fakta yang memang agak aneh juga. Tapi kan kalau dalam peraturan ditulis tidak wajib. Tidak wajib itu kalau rumpun ilmu kesehatan kan berarti bukan berarti kalau mau melaksanakan itu dilarang malah boleh-boleh saja. Soalnya memang, ini juga yang mesti dipertimbangkan, kalau kita mengimplementasikan kurikulum merdeka, itu banyak sekali hibah dari Dikdi, banyak. Kayak yang terakhir kita dapat hibah ke Dereka. Sekarang kita lagi aplikasi hibah riset keilmuan yang dari Dikdi. Dan syaratnya itu adalah institusi dan juga program studi harus melaksanakan kurikulum merdeka. Ini yang mesti dipikirkan juga oleh pengelola Prodi. Karena kan nanti terkait dengan hibah penelitian yang masuk, juga mahasiswa kerja di sana, di proyeknya dosen, dan juga entah menghasilkan lulusan yang mempunyai multi-skill ini. Dan terus saja untuk menghasilkan lulusan multi-skill, you need money, you need funding, you need research funding. Dan banyak sekali dari pemerintah itu mengasosiasiakan hibah yang mereka berikan itu dengan kurikulum merdeka. Jadi itu yang mesti dipikirkan juga. Walaupun ini tidak wajib, tapi fakta dilapakan menunjukkan, wah, funding dari Dikdi itu diarahkan ke situ. Nah, dan juga tentu saja by informatics unik, IT tidak, dan kita tahu ya, belum banyak program studi, ya paling cuma IT real sama kita. Siapa lagi kompetitor kita kan? Nggak ada kan? Terus kalau IT, waduh, ini IT sudah di mana-mana ini. Ya, sudah banyak gitu kan. Nah, ini juga pengalaman dari alumni kita juga, nah, karena, saya nggak bisa nyebut, nggak bisa nyebut angka sih, karena memang kita tulang, ya alumni kita lebih waktu negosiasi salary ya, gaji dengan HRD, itu posisinya lebih kuat daripada orang IT. Sudah pasti. Pas negosiasi itu lebih kuat. Nanti juga lulusan mega riski juga seperti itu. Kalau kita mengusah skill-skill-skill, berbagai macam skill yang orang IT nggak ngerti. Kalian butuh kami. Udah gitu, masuk udah. Karena memang demandnya naik terus kan di informatics. Tadi Bu Fadila sebut udah big datanya, big datanya, apa, genomic itu 40 exobyte. Sementara Twitter, media sosial cuma 2 exobyte. Itu memang betul. Apalagi sekarang pandemi ini COVID-19 gitu kan. Nanti kita akan diskusi tentang NGS, dari eksperimen NGS itu udah berapa exobyte data yang dihasilkan untuk genomic surveillance kan. Sampai mungkin varian delta yang nyerang negara kita, karena mana lagi ada varian-varian lain, dan seterusnya gitu kan. Kalau yang lainnya ya sama aja lah gitu ya. Tapi itu yang mesti diperhatikan gitu. Terutama mungkin masalah kurikulum merdeka ini ya. Walaupun ini tidak wajib, tapi ya mungkin dipikirkan dulu. Mungkin bisa sharing dengan kawan-kawan di perawatan maupun farmasi atau program studi kesehatan lain yang saya tahu persis itu mereka menerapkan kurikulum merdeka. Nah, jadi kalau teknik-teknik penelitian kan kita banyak di bioinformatics di komputasi ya. Tapi itu dia. Kalau misalnya nanti program-program program studi bioinformatics-nya mega riski menerapkan kurikulum merdeka, bisa masukin ke sini. Bisa juga masuk in vitro karena kan bisa mengambil 60 SKS di luar prodi kan. Nah, itu dia. Kalau misalnya mau mengimplementasikan gitu kan. Nah, tadi kan saya bilang database development. Memang bagi seorang alumni bioinformatics itu ya bedanya dengan alumni IT mereka lebih paham bagaimana mendevelop database bioinformatics. Karena data yang diolah itu bukan seperti database konvensional seperti saya kasih contoh yang lagi yang lagi heboh sekarang ini kan. Apa sih? Kebocoran data eh, hack gitu ya. Udah-udah baca kan. Itu kan. Itu kan orang IT juga bisa kan. Kalau menganotasi data seperti e-hack apa sih isinya NIK terus dan sebagainya itu kan. Medical record. Tapi kalau menganotasi data data genomik ya cuman orang bioinformatics yang bisa. Orang IT bingung. Bukan bidang mereka itu. Karena itu datanya kan termaksud genom, terus koordinat genom, lokus, dari kromosom apa dan sebagainya. Itu ada semua di sini. Kalau di PDB ini misalnya struktur protein dan sebagainya. Itu yang menyebabkan kita unik. Dan kalau memang udah ada beberapa, udah ada cukup banyak industri yang membutuhkan lulusan yang paham bagaimana cara mengembangkan basis data bioinformatics. Dan yang mereka cari bukan orang IT. Bukan. Bioinformatics ya. Atau orang biologi yang paham bioinformatics. Atau orang IT yang paham bioinformatics. Tentu saja kalau orang biologi saja atau IT saja yang paham bioinformatics. Jumlahnya sangat terbatas. Kecuali mungkin mereka udah ngambil S2 bioinformatics di tempat lain. Mungkin di tempat yang bu Fadila misalnya ngambil S2 bioinformatics. Tapi kalau belum ya mungkin sulit. Ini lagi jenis data bioinformatics. Tentu saja perbedaannya dengan orang lulusan IT dengan lulusan bioinformatics. Lulusan IT nggak ngerti semua ini. Genome database, struktur database microarray chemical database chemical database itu misalnya drug bank pubcham dan sebagainya pathway database seperti kek enzyme database disease database dan sebagainya. Ya sulit gitu. Bagaimana mereka bisa meng-anotate memberikan memberikan reference terhadap struktur data yang mereka tidak kenal. Kan kalau di IT itu kan ada mata kuliah data structure. Oke data structure. Ada kalau menggunakan JSON seperti apa dan sebagainya. Begitu mereka buka JSON file yang loko isinya apa nih. Oh ternyata sebenarnya itu format pasta gitu kan. Format pasta yang biasa di bioinformatics. Tapi orang IT nggak ngerti baca format pasta di file JSON apa itu kan. Nah itu di keunggulan kita itu. Karena bisa mengolah semua data ini kalau ini kita. Nah ini mungkin database primer kita database database primer kita yaitu data yang diambil tentu saja lebih banyak dari gene bank. Cuman mungkin saya sedikit cerita dulu ya. Memang yang jadi challenge di kita sampai sekarang ini juga salah satunya karena lulusan bioinformatics masih langkai. Kita sampai sekarang belum ada basis data tersentral untuk genome yang di share ke publik karena memang untuk kita bisa punya NCBI seperti Amerika atau EBI seperti Eropa DDBJ seperti Jepang itu perlu expert bioinformatics. Karena kan di kita ada paradigma yang aneh gitu saya bilang aneh di kita ya. Data itu nggak boleh paradigma para admin data di seluruh di negara kita data itu nggak boleh di share ke siapa-siapa. Oke nggak apa-apa. Tapi tau-tau data e-hack bocor. Tapi tau-tau data BPJS bocor. Semuanya bocor. Mereka nggak mau nge-share datanya secara terbuka ke siapa-siapa. Tapi bocor semua. Bocor, bocor, dan bocor. Kenapa? Karena nggak ngerti bioinformatics. Tadi Bu Fadila bilang ada ini pakar bioinformatics harus belajar ethics in data clearance. Iya, iya. Karena kalau nggak ngerti ethics in data clearance jadinya BPJS bocor. E-hack bocor. Semuanya bocor. Itu dia masalahnya. Kenapa ini penting? Kenapa ini penting? Karena kalau misalnya seorang pakar bioinformatics mendapat fondasi etika yang kuat, dia nggak akan main bocorin data. Apalagi kalau data-database genomik ya. Misalnya ya, ini yang biasa dilakukan oleh alumni kita juga ya. menganotit data genomic surveillance pasien COVID. Ada atau genom-genom. Misalnya menemukan varian baru. Tanya out of the blue dibocorkan ke dark web. Karena dia nggak ngerti soal bahwa itu nggak etis. Ini kan bahaya sekali seperti itu. Itu data yang sangat sensitif. Data genomic surveillance itu nggak bisa asal dibocorkan begitu saja. Itulah makanya memang diperlukannya pakar bioinformatics karena apabila kita sudah punya cukup banyak pakar bioinformatics, kalau bisa nanti muncul lagi lah, lahir lagi lah. Ada lagi lah program studi atau kekhususan bioinformatics di seluruh Indonesia. Kita malah dari Mabi kita terbuka sekali semakin banyak produs bioinformatics. Kita akan bisa bikin genomic database. Jadi kita nggak tergantung sama Amerika atau sebagainya. Kita bisa bikin sendiri. Kita bisa bikin sendiri. Dan makanya masalah-masalah seperti kebocoran data itu bener Bupadilah bilang itu harus dibereskan. Jangan sampai seperti kasus IHEC atau BPJS. Nah, ini dia salah satu kontribusi tapi memang bener nature-naturnya bioinformatics itu multidiscipline. Jadi saya cerita juga tentang alumni kita. Kita ada alumni yang kerja di JSI Lab di Jakarta. Memang alumni kita itu kerjanya emang multidiscipline. Jadi nggak hanya orang bioinformatics dia kerjasama dengan orang biomedis juga dengan dokter kerjasama dengan dokter juga dengan orang biologi dengan orang bioteknologi bahkan dengan katakan orang finance untuk masalah keuangannya dan lain-lain. Sangat multidiscipline. Itu bioinformatics karena mereka paham biologi mereka paham IT jadi bisa berkomunikasi dengan orang biologi bisa berkomunikasi dengan orang IT juga luar biasa sekali bahkan paham statistik juga sama orang statistik juga bisa berkomunikasi dengan kawan-kawan di BPS gitu misalnya itu seperti itu kalau kita melihat human genome project ini kan banyak orang terlibat di proyek ini dari berbagai macam latar bakang atau bioinformatics biomedics dokteran kimia dan sebagainya itu juga kedepannya akan seperti itu di kita gak bisa misalnya orang bioinformatics monopoli proyeknya untuk dirinya sendiri atau orang kedokteran farmasi dan lain sebagainya semuanya mesti kerjasama kalau semuanya kerjasama nah kita bisa bikin proyek besar seperti ini memang arahnya seperti itu nah sekarang tadi kita udah bicara kan tentang gimana nih aplikasinya bioinformatics ini ini alumni kita ngapain aja nah tadi kan saya udah sempat bicara soal e-hack bicara tentang BPJS tapi kan gini kalau misalnya gini kolega-kolega mengikuti gak perkembangan tabulasi data COVID-19 secara nasional itu kan kalau kita perhatikan kenapa kok data dari kabupaten dan kota dan data di provinsi dan data di nasional itu gak konsisten semua kenapa ya karena yang mentabulasi gak ngerti bioinformatics gak ngerti soal ethical clearance jadi datanya asal masukin aja gitu ngerti gak itu yang mentabulasi data soal statistik yang enggak belum tentu jadi asal masukin aja gak dilihat dulu ini datanya masuk akal gak gitu mungkin kita lihat signifikansinya datanya signifikan gak gitu standar deviasinya berapa standar deviasinya kalau terlalu lebar kan berarti ada kesalahan gitu kan masal masukin aja yaudah gak konsisten semuanya dari kabupaten kota sampai provinsi sampai pusat beda semua yang paling parah mortalitas banyak yang gak dilaporin sebagainya itu bukan karena wah ini ada konspirasi enggak gak ngerti salah satunya gak ngerti soal ethical clearance gak ngerti bioinformatics gak ngerti statistik ini kan memprihatikan sekali gitu makanya kita perlu lebih banyak lagi program studi bioinformatics mereka saja yang mengolah data itu itu gak akan terjadi kekacauan seperti itu gak akan terjadi pasti akan akan lebih baik pelaporan itu udah banyak 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 lah yang kita denger komplain soal itu sama juga soal ya itu kan data-data itu itu kan dari eksperimen PCR kan jelasnya ada pengecekan kualitas sampel baru ada tabulator yang isi data ada aplikasinya keuntungan yang Kemenkes yang buat cuman kalau gak konsisten seperti itu kan terus yang mau dilaporkan ke WHO yang mana tentu yang dari pusat tapi kan akan aneh kalau kita runut lagi ke belakang sampai ke kabupaten kota beda semua beda kalau misalnya semuanya paham bioinformatics ini akan lebih baik pelaporannya jadi misalnya WHO tiba-tiba melakukan audit ke kita orang auditor yang WHO gak bingung langsung oh ini paham bioinformatics oke lagi itu salah satu aplikasi bioinformatics kalau udah paham bagaimana mengolah data apalagi paham tentang statistik tentang signifikansi data mengenai apakah data ini ada manipulasi atau tidak itu akan lebih baik pelaporan data nah ini juga satu hal yang jadi isu juga yang karena memang ya sulit ya makanya kita butuh lebih banyak pakar bioinformatics yang pemegang kebijakan misalnya di Kementerian Kesehatan di bahkan di Kemenkoekuin di kementerian-kementerian di BRIN gitu juga harus lebih banyak pakar bioinformatics sekarang kalau kita baca media-media luar kan dihembuskan isu kan bahwa katakanlah COVID-19 itu ternyata virus buatan lab gitu atau ada kebocoran lab dan sebagainya padahal Limon nggak menemukan bukti soal itu jadi ada ada narasi bahwa semuanya tentang COVID-19-nya adalah buatan manusia tapi sejauh ini dari jurnal-jurnal yang dipublish dipublish oleh pakar bioinformatics seluruh dunia itu nggak ada bukti bahwa kita nggak punya bukti bahwa itu buatan manusia karena kalau kita nanti akan ketahuan betapa pentingnya lulusan bioinformatics ini karena kalau kita kita lihat sequence alignment dari SARS dari MERS dan dari SARS-CoV-2 itu beda semua SARS-CoV-2 di satu sisi dengan SARS dan MERS di sisi lain itu pola sequence alignment-nya berbeda di banyak tempat kalau memang SARS-CoV-2 virus buatan ya harusnya polanya sama dong mereka pakai virus yang udah ada yaitu SARS dan MERS kemudian direkayasakan tapi terlalu berbeda tapi banyak yang percaya banyak yang percaya dengan narasi itu di sini dan di mana-mana itu kenapa karena nggak banyak pakar bioinformatics makanya kita ada di sini teman-teman bioinformatics makanya kita ada Mabi dan sebagainya itu untuk membendung dan juga kita butuh lulusan bioinformatics juga itu untuk membendung informasi-informasi yang menyesatkan secara sains seperti itu karena karena informasi-informasi seperti itu kan nggak ada buktinya kita kan sebagai ilmuwan kita percaya pada evidence kalau nggak ada evidence-nya berarti bohong dong atau hanya hoax kan tapi yang dipercaya malah yang nggak ada evidence-nya itu tugas kita itu tugas kita jadi kan ini juga benar kita juga alumni kita juga juga mengerjakan genomic surveillance sampai sekarang bahkan sebelumnya sudah mengerjakan proyek genomic surveillance dan kita bisa kasih tahu kita ada kerjasama dengan pihak luar untuk melakukan genomic surveillance kita lagi menyiapkan publikasinya tentu saja akan di-share nanti kalau sudah dipublish dan juga alumni kita juga masih mengerjakan juga proyek yang sama tapi di di lembaga di industri ya sekarang bukan udah bersama partner kita tapi intinya yang pentingnya genomic surveillance itu kita bisa mengetahui ini kan apakah varian of concern ini itu udah masuk ke Indonesia gitu kan atau yang varian of interest sekarang ada varian baru selain delta lagi malah varian mu dan varian C12 C12 dari Afrika Selatan dan varian mu itu dari Kolombia tapi itu belum masuk ke Indonesia belum dan di seluruh dunia itu masih sedikit itu kalau gak salah salah satunya itu yang varian mu dari Kolombia itu masuk varian of interest salah satu fiturnya tentu saja adalah dia bisa mengevade atau membuat menghindarkan apa menghindari serangan dari sistem imun kita itu pekerjaan alumni kita jadi alumni kita meneliti ini varian apa aja yang udah masuk ke Indonesia lulusan kita juga ada yang mengerjakan oh ternyata kalau jaman apa apa sih yang jaman dulu kalau karena kan data yang kita olah masih lama tentu saja masih varian-varian yang lama yang baru kita temukan tapi kedepannya kita akan mengetahui apalagi data tentang varian delta udah mulai banyak nah sekarang apa gunanya untuk mengenali inilah perannya orang bioinformatik karena tanpa pemahaman bioinformatik yang baik kita gak akan memiliki tools-tools untuk memahami dan tentu saja kurikulum yang tadi udah didiskusikan oleh kawan-kawan oleh rupa adil dan lain itu sebenarnya udah cukup tinggal mungkin udah cukup untuk bagaimana supaya nanti lulusan kita bisa melakukan genomic surveillance tentu saja dengan tools transcriptomics dengan dengan galaxy tools transcriptomics tools ada juga banyak di galaxy bisa dilakukan secara online bahkan untuk melakukan untuk mengolah data surveillance itu mereka punya tools juga yang untuk mengolah data SARS-CoV-2 ya kan nah inilah dia kerjaannya dan juga tentu saja setelah data genomic surveillance lengkap bisa untuk drug design vaksin design dan sebagainya ya ini pekerjaan pekerjaan alumni kita ya satunya nah ini data-data seperti ini yang dianalisis alumni kita kan atau seorang bioinformatics inilah juga menjadi penjelasan mengapa kok ada ketidak sinkronan data gitu ya untuk tabulasi COVID dan lain-lain karena memang yang bisa mengolah data seperti ini ya orang bioinformatics apalagi kalau misalnya orang bioinformatics itu paham R mereka gak pake Excel lagi mereka tinggal tulis script terus langsung inferensi statistiknya keluar langsung keluar kalau pake R luar biasa sekali bahkan banyak yang udah lebih hebat dari saya nah jadi hal-hal-hal seperti itu yang mesti kita pikirkan ya mudah-mudahan saya berharap nanti banyak yang alumni dari negara reski yang bisa bekerja di Kemenkes atau membantu Dinkes di provinsi jadi supaya tabulasi data itu rapi dan itu emang di bidang mereka bukan orang biologi maaf kata bukan orang IT juga bukan orang kedokteran bioinformatics bioinformatics yang benar-benar bisa melakukan merapikan data karena emang diajarkan kan kalau lihat bagaimana data itu tidy rapi gitu ya jadi ke diskrepansi seperti ini ketidak sinkronan data seperti yang kita lihat seperti itu itu gak akan terjadi lagi nah ini game lecture finance tadi udah saya diskusikan mungkin nah jadi mungkin ini ini yang gak lagi apa ya istilahnya yang lagi hot sekarang ini kan NGS ini kan apalagi kan kalau dulu Ristek BRIN itu kan punya konsorsium COVID ya walaupun saya gak tahu ini kan BRIN kan terjadi restrukturisasi siapa yang megang sekarang tapi kan yang mereka melakukan kan banyak gitu ada UI ada UGM macem-macem itu yang bergabung di konsorsium itu mereka kan emang ingin melakukan pengawasan ini varian of concern maupun varian of interest yang ada di WHO itu ada yang masuk belum oh ternyata misalnya varian Delta udah jelas itu yang paling dominan varian Alpha juga atau juga ada gak varian baru ternyata memang ngebelaskan beberapa publikasi ada varian asli Indonesia ada itu ada beberapa varian asli Indonesia tapi oleh WHO masih diteliti itu varian asli Indonesia itu ada ada juga nah inilah makanya tentu saja karena alumni bioinformatics dia memahami transcriptomics memahami tools bagaimana mengolah data data NGS misalnya melakukan quality controlnya seperti apa melakukan kurasinya seperti apa anotasinya seperti apa inferensinya seperti apa dan tentu saja tentu saja mereka punya skill untuk melakukan genomic surveillance itu udah pasti walaupun tentu saja misalnya kalau untuk pemakaian alatnya mungkin orang biomedic yang lebih paham kalau untuk NGS nah ini saya gak akan terlalu banyak diskusi nah jadi untuk aplikasinya nah ini yang dikerjakan juga oleh alumni beberapa alumni kita ya terutama yang bekerja di GSI Lab gitu misalnya yang mengidentifikasi berbagai penyakit jadi ini tantangannya seorang bioinformatician apalagi di tengah kondisi dimana kebocoran data terjadi dimana-mana seperti kasus BPJS dan E-Hack gitu mereka tuh memegang memegang informasi yang sangat personal ini misalnya melakukan kita melakukan sequencing berapa gen gitu ya datanya dianalisis oleh pakar bioinformatic ini informasi yang pribadi yang ya invaluable harganya gak ternilai dan ya kalau dia gak ngerti soal ethical data clear itu bisa main bocor kemana-mana seperti kasus BPJS sama E-Hack itu bedanya pakar bioinformatics dengan yang lain mereka tahu oh ini data dari seorang pasien kalau seorang pakar bioinformatics tahu ini pakar data seorang pasien tidak boleh disebarkan kemana-mana tapi ke orang biologi orang IT yang gak belajar gak diajarin bahwa ini data pasien bahwa ada kerahasian antara pasien dan dokter yaudah bocor kemana-mana itu ya kan itulah kunakan bioinformatics biaya we understand kita paham kan ada data-data seperti ini gak akan kita bocorkan kemana-mana ya kan ada data-data soal penyakit misalnya apakah orang itu sakit jantung atau enggak itu alamnya kita pegang itu tentu aja dia gak ngasih tahu orangnya siapa ya biasanya juga gak boleh tahu juga tapi intinya kan ada data-data penyakit seperti itu yang dipegang saya lewat aja gak terlalu bahas soal nah sekarang ini kita lihat ini kita harus melihat lapangan kerja sebenarnya job market itu butuh apa sih butuh apa apakah benar bioinformatics itu dibutuhkan ini kan informasi yang kita tunggu-tunggu kita kasih tahu ini ada vaksin ini vaksin moderna saya kira vaksin moderna itu udah masuk ke kita jadi untuk vaksin COVID-19 itu kan pertama masuk Sinovac kedua AstraZeneca setelah AstraZeneca itu akhirnya masuk Moderna ya Moderna yang masuk akhirnya dan Pfizer masuk nah sekarang sekarang kita lihat ada tren pengembangan vaksin COVID-19 gak hanya COVID-19 tapi semua jenis vaksin itu mengembangkan teknologi mRNA gimana peran bioinformatics di sana ada ternyata ini website-nya Moderna jadi untuk pengembangan vaksin mRNA mRNA mereka yang sekarang dideploy ke negara kita yang sudah mulai diserap negara kita ada sekian juta dosis itu pakai bioinformatics mereka punya pakar bioinformatics moderna itu jadi gak hanya biologi chemistry formulation dan delivery ini biasanya farmasi atau bioteknologi medical bioinformatics mereka juga punya dan memang ada mereka tuh melakukan molekular modeling juga terhadap terhadap vaksin mRNA yang mereka desain melakukan sequence alignment dan beberapa operasi mendasar yang terkait dengan itu juga untuk prediksi antigen dan sebagainya jadi ini dan 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 berdasarkan tren yang sekarang kalau misalnya ya satu industri itu punya semuanya biologi chemistry semua farmasi dokteran tapi bioinformatics gak ada gak jalan yang bisa mereka pakai itu teknologi teknologi klasik yang mungkin berkembang sebelum human genome project tahun 2000an sebelum itu yang bisa mereka pakai tapi dengan menggunakan teknologi tercanggih harus pakai bioinformatics ada disini aplikasinya gak cuman itu kita juga ada kerjasama dengan perusahaan yang mengembangkan skin microbiome bagaimana ternyata pola microbiome kulit kita kulit satu orang dengan kulit orang lain beda makanya kan kosmetik yang cocok untuk katakan satu orang itu akan belum tentu cocok dengan orang lain nah karena hubungannya dengan skin microbiome itu nah untuk analisis metagenomic datanya itu ya lulusan bioinformatics jadi bisa juga bisa-bisa karena perusahaan kosmetik sekarang itu mereka udah mulai 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 menggunakan ini bioinformatics jadi beberapa terutama yang startup startup teknologi tinggi itu udah mulai nah ini genetic testing kalau genetic testing itu udah cukup lama lah ya di Indonesia itu sebenarnya udah ada Mbak Gaya Eichman gitu juga udah udah ngebuka gitu kalau ini kan sebenarnya ini lebih ke medical informatics ya jadi sekarang kan ada aplikasi telemedicine itu kan kalau kita tahu halodoc halodokter dan sebagainya kan ada database pasien dan sebagainya ini juga skill bioinformatics karena di bioinformatics kita belajar database development mobile apps development juga pelajari karena kan halodocter dan juga halodoc itu kan mobile apps itu kan perlu ada development tools android ya berbasis bahasa sis tau saya yang bisa digunakan untuk itu gitu saya punya waktu berapa lama lagi kalau boleh saya tahu sampai jam 15.30 masih ada 45 menit oke jadi kalau begitu inilah dia aplikasi bioinformatics di industri jadi mungkin ini ini juga yang juga mesti dipertimbangkan ternyata aplikasi bioinformatics itu kan bisa ke agriculture ke macam-macam ini kan jadi di industri itu banyak sekali dibutuhkan memang dan bahkan saya sudah tahu ada beberapa industri misalnya deksamedica dan lain-lain itu mereka memang meng-hire pakar bioinformatics untuk pengembangan obat obat mereka kemudian saya pernah men-training mereka dan sorry pengembangan obat bahkan forensik yang sering ditanyakan ke kita itu malah forensik kalau forensik kan kita sudah banyak tahu drug development gene terapi jadi aplikasinya banyak-banyak sekali kalau untuk bioinformatics itu banyak sekali gitu dan industri-industrinya itu sudah mulai berkembang sudah mulai berkembang karena ini situasi-situasi sekarang itu berbeda dengan katakanlah 20 tahun yang lalu begitu kita nyebut bioinformatics kita mengerjakan sesuatu di komputer orang bingung ini ngapain gitu kan ini ngapain apa yang kalian lakukan oh ini bisa diaplikasikan kesehatan ke lingkungan dan lain lebih bingung lagi tapi sekarang itu udah gak ada yang bingung itu udah sesuatu yang biasa-biasa aja sesuatu yang biasa sesuatu yang biasa lagi kalau perusahaan-perusahaan multinasional seperti Pfizer seperti seperti Moderna dan sebagainya mereka punya pakarnya walaupun kalau misalnya di branch mereka di lokal sini belum tentu mereka pahamnya tapi kalau di R&D pusat mereka di Amerika sana mereka punya dan disini pun juga sudah mulai bertumbuhan startup nanti saya akan tunjukin beberapa cerita tentang alumni kita yang masuk ke industri nah ini beberapa contoh berikutnya industri mengaplikasikan bioinformatics jadi ada perusahaan yang bergerak di apa ini di veteriner jadi bioinformatics juga diaplikasikan untuk kesehatan hewan gak cuma kesehatan manusia ini untuk veteriner untuk veteriner ini bagaimana mengembangkan antibiotik untuk veteriner terus juga untuk lingkungan untuk sustainable development ini juga untuk ini yang menarik ini aplikasi di forensik jadi yang mereka butuhkan hanya data sedikit sedikit DNA sedikit DNA sedikit aja kemudian DNA itu mereka punya teknik analisis sehingga bisa memprediksi kira-kira wajah orangnya seperti apa bahkan etnisnya apa tapi database ini di Amerika kita bisa memodifikasi sesuai ini kita jadi sampai segitunya karena kan kalau kepolisian itu kan gini kalau kalau misalnya kita taksi kejahatan itu kan polisi akan tanya ini penjahatnya seperti apa kita gambar sketsa nanti polisinya akan gambarin sketsa kan kepolisian itu kan jahatan ras itu kan punya pakar yang bisa gambar sketsa tapi kan belum tentu gambaran kita tepat gimana kalau misalnya penjahatnya itu kita gak bisa melihat secara jelas mukanya tapi sampel DNA nya ada nah udah pakai ini pakai software yang parabon nanolab itu dia yang bisa diaplikasikan kesana nah ini sebagian dari mereka partner kita ini ada nala genetik ada nusantik kalau nala genetik ini pendirinya kita juga kenal ini dia adalah seorang alumni dari NUS dan dulu pernah kerja di ASTAR akhirnya dia menemukan nala genetik ini jadi pada dasarnya mereka menggather data-data genomik dari pasien terus dari data itu mereka merekomendasikan pengobatannya harusnya seperti ini mereka punya cabang juga disini dan ada alumni kita yang kerja disana makanya mereka megang data-data pasien makanya tentu saja mereka udah tau ini data classified karena emang dari awal kita ajarkan ini data classified jangan 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 tentu saja disebarkan ke pihak yang tak bertanggung jawab seperti yang terjadi daripada kasus BPJS dan E-Hack apalagi data seperti ini ada data misalnya seseorang dia sakit jantung dia sakit sorry misalnya yang sensitif maaf ya misalnya HIV AIDS terus kita sebar wah udah itu bukan hanya pencemaran nama baik penghancuran nama baik penghancuran nama baik penghancuran nama baik penghancuran nama baik itu sesuatu yang tidak boleh terjadi nah jadi ini nala genetik nah sebetulnya kalau usan tiks ini ini juga partner kita ini juga tes biodiversitas mikrobiom bakter dan jamur ini juga yang saya sebut tadi soal skin mikrobiom ini bukan bidang saya sih secara persis cuman dalam arti kedepannya itu kosmetik akan dikembangkan dengan cara yang berbeda dalam arti sekarang ini kan ada tren tren di terutama di Eropa sama Amerika dimana pengetesan kosmetik dengan hewan itu mulai dikurangi mulai dikurangi karena pertimbangannya tentu saja kalau di mereka itu kan hak-hak hewan karena bahkan seperti di Belanda itu kan ada partai yang membela partai yang membela kesejahteraan hewan ada partai animal lover itu ada pertimbangannya ke situ makanya mereka mencoba men-scale down gimana kalau pengetesan kosmetik itu di skala in vitro saja bahkan in silico bahkan in silico secara bioinformatik dan in vitro saja nah ini lagi yang lagi arah-arahnya ke situ karena memang di beberapa negara itu pengetesan kosmetik kepada hewan itu udah mulai dilarang bahkan di Cina pun di Cina masih bisa tapi mulai dibatasi di Cina itu di Cina mulai dibatasi juga nah itu mereka bermain di situ bagaimana gen bioinformatik itu bisa mengikut meng-cater trend ini gimana untuk mengetes kosmetik baru pada manusia yang mulai dibatasi dan juga gimana informasi dari apa maksud saya mengetes pada hewan mulai dibatasi gimana informasi di in vitro dan juga pada akhirnya secara in silico itu sudah cukup ini cukup challenging karena memang mungkin juga kedepannya tidak hanya kosmetik tapi juga bidang-bidang lain nanti hal ini juga akan menjadi pertimbangan etis karena sekarang sudah banyak pihak yang tidak hanya hak-hak asasi manusia yang diperhatikan tapi hak-hak asasi hewan yang mulai mereka pikirkan terus juga ada nutrigenmi ini tes genetik untuk bagaimana supan nutrisi dan sebagainya itu bioinformatik di Indonesia sudah ada perusahaan yang bergerak di sini makanya dan mereka itu selalu suka nanya ke saya bahkan sering posting di LinkedIn coba kawan-kawan cari deh LinkedIn profilnya LinkedIn profilnya perusahaan-perusahaan ini deketin itu pasti mungkin tiap 6 bulan tiap berapa bulan kita mencari bioinformatik graduates dan seringkali itu diposting beberapa kali karena mereka tidak menemukan kandidat yang cocok yang cocok cuma kita beberapa kali mereka posting ulang akhirnya dapat juga tapi mungkin setelah sekian lama mungkin S1-nya mungkin S1-nya mungkin bukan bioinformatik baris duanya dan sebagainya mungkin punya beberapa nah kalau dari bioinformatik kan dari S1 bioinformatik kan udah paket lengkap gitu kan nah sekarang bagaimana dengan pemerintah gitu teknologi nah sekarang ini kan BRIN BRIN baru aja membuka lowongan ini mereka nyari nyari penulisan bioinformatik ini udah diakui bahkan untuk untuk berkarir sebagai PNS pun kan mungkin yang dipikirkan nanti katakanlah nih waktu kita memasarkan program studi kita ke anak SMA dan juga ke orang tua murid dan sebagainya mereka pikirkan saya mau anak saya jadi PNS diterima gak gitu kan karena kan kalau menjadi PNS itu kan ada database-nya mereka punya database kalau mau menjadi PNS itu program studi apa saja gitu dan harus linear 100% ada gitu ternyata di BRIN itu bisa jadi gak masalah jadi gak masalah memang opportunity-nya itu ada walaupun ini S3 tapi gak masalah maksud saya itu opportunity-nya tetap ada nah bagaimana trend di Indonesia ternyata udah kemana-mana nah ini saya menunjukin juga AP Bionet ini organisasi induk kita kita kan di Mabi nah kalau Mabi itu dia berinduk ke AP Bionet sekarang presidennya Prof Asif Khan dari Turki walaupun dia beliau orang Singapura tapi menjadi profesor di Turki orang Singapura Asif Khan dan juga ada bagaimana pekerjaan herbal ini banyak publikasi tentang herbal COVID-19 dan bioinformatika banyak sekali ini dan juga dan ini tulisannya kolega saya Bapak Bapak Aditya Rifai ini beliau berpulang ini Innalilahi ini dari Farmasi UI saya kenal baik juga dan juga untuk kolaborasi sains dan juga ini udah diramalkan kan bioinformatika akan jadi bisnis besar ya memang kanaranya ke situ karena kan saya udah nunjukin udah ada beberapa startup di negara kita sendiri yang membuka bisnis bioinformatika jadi nanti kita udah ada startup-startupnya nih jadi startup itu nanti gak hanya yang seperti Gojek atau seperti Tokopedia gitu ya yang dengan big data itu tapi startup itu ya nala genetik nusantik dan nutri-MI dan nanti akan ada lagi mungkin nanti temen alumni dari Megadiski membuat akan ada lagi lebih banyak lagi dimana data yang diolah itu genomics transkriptomics soteomics dan epigenomics nanti akan ada lebih banyak lagi nah ternyata memang pemerintah itu udah dari dulu mereka nyari aduh kita butuh pakar bioinformatik kita butuh pakar bioinformatik bahkan sampai kita lihat BRIN yang saya kira kalau saya baru dapat informasi dari teman saya struktur barunya kelihatannya udah mulai clear mereka udah nunjuk pelaktana tugas dan sebagainya apalagi BRIN mereka kita lihat ini mereka nyari terus mereka nyari terus di Bio Farma di BB Live apalagi sekarang ini kan apa sih tren pengembangan vaksin gitu misalnya salah satunya adalah vaksin mRNA yang paham salah satu yang paham untuk hal itu orang bioinformatik untuk pengembangan vaksin mRNA apalagi kalau misalnya Bio Farma di Bandung itu butuh pakar bioinformatik datang ke kita-kita aja butuh gak atau di Lidbang VET Lidbang Veteriner kalau misalnya gak tahu ini setelah jadi BRIN mungkin ini digabung ke BRIN tapi maksudnya Lidbang VET juga kan vaksin untuk hewan juga dibutuhkan jadi selalu-selalu dicari nah bagaimana bioinformatika kedepannya ini memang satu hal yang perlu kita pikirkan kalau misalnya tadi Bu Padila bilang saya lebih pakar sebenarnya gak juga karena disertasi saya misalnya udah usang sekarang dulu kan saya bikin disertasi tentang apa tentang protein domain annotation itu ya itu manual sekali caranya ya semi-manual saya bikin stripting dan sebagainya menggunakan Perl terus gabungin berapa program dari satu apa yang terjadi kira-kira 10 tahun kemudian ya gak sampai sih gak sampai 10 tahun kemudian apa yang terjadi kira-kira 5 tahun kemudian ada program namanya Blast2Go yang menggabungkan apa yang saya lakukan itu menjadi satu orang industri yang ngembangin tinggal klik-klik dapet yaudah yaudah apa yang saya saya kembangan itu udah gak relevan lagi orang pakai Blast2Go alumni-alumni kita juga pakai Blast2Go wah ini gampang sekali ya Pak gini-gini Blast2Go tinggal masukin kita masih punya komputer yang cukup bagus dan juga kalau ada beberapa fitur-fitur berbayar yang harus kita unlock kalau mau dapat fitur tapi intinya apa yang dulu susah kita lakukan itu sekarang mudah dalam bioinformatics ini 10 tahun lagi mungkin akan lebih mudah lagi itu apa yang kita kembangkan sekarang kita udah merasa itu cukup mudah apalagi dengan adanya AI dan sebagainya akan lebih mudah lagi jadi ini karena memang perkembangan IT itu kan sangat cepat lagi sekarang mau ada komputer kuantum itu udah gak terbayang lagi sekarang ini kan kesulitan kita kita yang bekerja di drug and vaccine design itu bagaimana melakukan simulasi semua biomolekul yang ada di sel dalam waktu bersamaan itu harus pakai super komputer dan ternyata pakai super komputer pun juga gak semudah itu sekarang ada komputer kuantum itu berapa dari informasi yang saya dapat itu berapa ribu kali lebih cepat daripada super komputer jadi nanti kedepannya pengembangan obat pengembangan vaksin melakukan simulasi skala besar di dalam sel kita ingin tahu dalam sel itu ada jutaan jutaan biomolekul ada jutaan sinaling sel dan sebagainya kita pakai komputer kuantum berapa sejam selesai semuanya langsung tahu oh ini langsung tep tep ini desain drugnya seperti ini tep desain vaksinnya seperti ini setelah mempertimbangkan semua aspek semua interaksi molekuler yang ada di dalam sel simulasi ya simulation wise saya harus simulasi ya kalau sekarang kan kita gak bisa sekarang kan oke paling hanya melibatkan beberapa protein misalnya kalau teman kita di IPB Ibu Padila juga kenal Pak Wisnu itu kan ada metode deep learning jadi beberapa protein sekian banyak protein dipasangkan tapi itu kan tapi kan itu kalau menggunakan deep learning itu kan gak mempertimbangkan interaksi kimianya interaksi kimianya yang lebih rumit itu mesti menggunakan dynamic simulation dan gak mungkin dengan teknologi yang sekarang karena sangat-sangat ruat jadi ke depannya akan dimungkinkan kita gabungkan aja deep learningnya Pak Wisnu sama molecular simulation wah udah itu luar biasa sekali dan digunakan dengan sangat mudah nah itu alumni kita yang nanti akan mengikuti trend kesana gak tau mungkin 5 tahun lagi ya kalau sekarang tentu enggak sekarang kan kurikulum kurikulum yang yang katakannya udah di develop teman-teman itu udah cukup tapi kalau 5 tahun lagi komputer kuantum udah mulai marak ya harus disesuaikan kan kurikulum harus direvisi kan juga kita kami juga harus direvisi juga nah itu karena memang beberapa lembaga dan bahkan di Indonesia ini baru aja saya baca itu ternyata diem-diem telekom itu udah punya superkomputer 2 tetraflop itu superkomputer yang low range tapi udah ada kita negara kita udah punya superkomputer superkomputer di telekom di Bandung tapi itu bukan untuk bayan informatis itu untuk networking 5G nah sekarang saya cerita alumni kita nih sekarang gimana nih alumni kita nih nah jadi kalau berdasarkan data yang kami kumpulkan ya apa saja yang mereka lakukan ini data tracer study kami jadi hampir 50% selalu kerja di Indonesia kerjanya nanti ya salah satu saya udah cerita alumni kita yang kerja di GSE Lab itu salah satu contohnya tapi ntar ada contoh lain dan juga ada porsi yang sangat sangat signifikan mereka mengambil S2 dan S3 ini kira-kira 25% terus potongan 25% nya ada yang bekerja di luar negeri ada juga yang kerja di luar negeri ada yang jadi freelancer wira usaha gitu tapi tetap porsi paling dominan bekerja di Indonesia apalagi sekarang kita mesti pertimbangkan sekarang lagi COVID-19 pandemi lagi pandemi tentu saja ke luar negeri kan gak gak semudah itu misalnya ngambil S2 dan S3 bisa sih masih bisa peluang itu tetap ada tapi kan ya kan kita tahu misalnya beberapa negara seperti negara seperti negara Uni Eropa itu kan mereka hanya menerima tipe-tipe vaksin tertentu kalau kita pergi ke Amerika itu kan kita mesti vaksin Pfizer lagi ya maksudnya gak gak semudah dulu kita ke luar negeri tapi masih bisa jadi ada misalnya alumni kita Mas Fahrul ini dari S1 langsung ke S3 ini syarat kenapa kok bisa dari S1 langsung ke S3 karena waktu masih kuliah bersama kita itu udah ada publikasi first author di jurnal Springer itu prinsipnya jadi sebisa mungkin sewaktu kuliah itu dari kulit-kulit yang dikembangkan buat student project atau mungkin skripsinya itu dipublikasikan nanti kita akan beritahu ini kalau dipublikasikan dimana ada mungkin untuk 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 tahap awal itu bisa bisa saya beritahu misalnya di konferensi yang akan kita adakan itu seperti itu Fahrul dan ada Mika ini ngambil S2 di Sweden ini yang kerja di luar negeri jadi disesasisten di NUS ini mengerjakan farmakogenemik ini alumni kita Rachel ini pekerjaannya terkait farmakogenemik kita emang ada kerjasama dengan NUS nah yang kerja di Indonesia ini ada bioinformatics officer staff bioinformatics ada Anggi ada Kevin ini yang nala genetik saya ceritakan tadi dan juga ini baru-baru berangkat ini Zain sorry ini gambarnya hilang lagi Zain ini baru berangkat ke Irlandia beberapa hari yang lalu ngambil S3 sama juga sama Faru sebelum lulus sudah sebelum lulus bahkan sudah ada publikasi first author atau paling enggak mungkin tidak perlu student project tapi sebisa mungkin kalau dari S1 ingin ngambil S3 langsung itu student mahasiswa kita skripsi mahasiswa kita dipublish di jurnal Kerindex dipublish mungkin untuk tahap awal bisa kita tunjukkan konferensinya jadi seperti itu gambaran alami kita macam-macam maksud saya tapi tetap mayoritas masih bekerja bekerja bukan mengambil studio karena kan gimana pun tulang punggung ekonomi untuk keluarga mereka makanya mayoritas dari mereka tetap bekerja bekerja dan waktu tunggunya tentu saja semuanya di bawah 6 bulan dan kita juga ada ini bisa teman-teman cari sebenarnya sebagian dari slide yang saya share itu juga diambil dari acara ini kalau ingin tahu lebih banyak tentang apa yang dilakukan oleh alumni kita silahkan tidak ada yang dirahasiakan semuanya apa adanya langsung cek aja di youtube ini apa aja sih yang melakukan alumni informatif nanti mereka sharing sharing first bukan saya saya kan mungkin alah nih kalau Pak Arli cuma jualan tapi kalau mereka memang itu sesuatu yang dihadapi oleh mereka permasalahan menganalisis data kerahasiaan data bagaimana supaya data pasien itu gak bocor ini mereka udah ngadapin coba klik aja disini ini ya cuman agak lama mungkin hampir 2 jam tapi gak apa-apa mungkin mungkin ini kata kanan nanti terutama buat akreditasi nanti pas akreditasi bisa buat benchmark mungkin ditanya pas asesor tanya emang begitu mereka nanya soal tracer study bisa nanya soal alumni ini bisa jadi referensi juga link ini silahkan aja ada lengkap semuanya disini terus juga kalau misalnya nantar kita misalnya juga ada rencana mengundang alumni kita juga mungkin dalam waktu berapa sebulan berapa minggu ini nanti pasti akan saya informasikan ke teman-teman di Megariski supaya bisa ikut jadi paling gak ya saya bisa sharing lah supaya nanti pas akreditasi bisa lebih siap itu juga ini partner-partner kita udah cukup baik kita udah apalagi kan sekarang apa kita apalagi kan kita masih bergabung ke BAN PT untuk akreditasi dan kita menggunakan kurikulum merdeka jadi 60 SKS di luar prodi walaupun kita tadi kan Bu Fadilo udah nunjukin menggunakan framework ISGB saya tahu persis itu International Society for Computational Biology itu induknya AP Bionet itu diatasnya Prof. Asif kan ada lagi ISGB itu organisasi tingkat dunia kayak tanda petik PBB-nya bioinformatics lah itu kalau ISGB itu maka lagi kalau kurikulum merdeka kalau dalam mungkin enaknya ya kalau gak bergabung ke kurikulum MBKM kurikulum merdeka itu oke mungkin dalam beberapa hal MOU itu tidak diperlukan tapi kalau dalam MBKM itu kalau kita mengaplikasikan MBKM apapun aktivitas mahasiswa yang terkait dengan MBKM harus ada MOU-nya makanya sebanyak mungkin mesti bikin MOU padahal sebelumnya buat akreditasi MOU yang kita bikin udah banyak tapi dengan MBKM harus lebih banyak lagi dan dan membuat MOU itu kan gak semudah itu kita untuk membuat MOU dengan pihak-pihak ini perlu waktu juga paling gak minimal agreement ya kalau MOU itu kan institusi dengan institusi kalau PKS atau agreement itu kan dia lebih ke apa based on project tapi paling gak kita udah men-secure agreement dengan mereka jadi apabila asesor nanya mana evidence-nya kita bisa tunjukkan karena ya itu dia kalau akreditasi kan kita mau bikin aktivitas wah udah macem-macem udah dipublish gitu kan bahkan di jurnal Skopus Kisah MOU-nya gak ada gitu nol aktivitas nilainya di bidang kerjasama atau outcome nilainya nol padahal udah publikasi di Q1 atau prototipnya dipakai pemerintah tapi gak ada MOU-nya nol itu itu sesuatu yang mesti kita pikir makanya mungkin ya program studi ini mesti ada bagian kerjasama yang kuat gitu oke lah kata-kata gak menerapkan MBKM tapi tetap tetap saya kira kalau asesor Lampetekes kan saya juga saya punya teman kolega juga di Lampetekes ya bahkan yang pengurus satu pengurusnya tetap itu MOU akan ditanya jadi ya siap-siap aja lah kalau ada bagian kerjasama di Prodi yang mungkin yang kalau bisa sedikit banyak paham lah tentang legal ya tentang gimana menyusun MOU saya juga dulu waktu awal-awal masuk ke Prodi Bioinformatif juga ya belajar juga belajar sendiri gimana sih menyusul legal drafting MOU yang baik kita dibantu oleh bagian legal memang tapi kan kita gak bisa nyerahkan semuanya ke bagian legal ini kan dan saya ngomong seperti ini ya buat mahasiswa kita juga jangan sampai mahasiswa kita udah kita kasih kegiatan yang program yang bagus gitu ya misalnya kurikulum merdeka MBKM gitu ya tapi dan bisa lulus dengan IPK yang bagus gitu tapi pas akreditasi semua aktivitas itu tidak-tidak diakui gitu kan sesuatu yang kurang baik ada juga double degree dan kita kerjasama dengan NVIDIA ini GPU ini apa superkomputernya Telkom itu dia di develop dari NVIDIA beli dari NVIDIA setahu saya beli atau nyewa dari NVIDIA makanya coba kalau Indonesia punya superkomputer lagi buat bioinformatics itu luar biasa sekali mungkin BRIN gitu misalnya beli gitu BRIN atau Kemenkes gitu ya kan bisa kalau alumni kita bisa pakai gitu kan dengan Prodia kita ada juga dengan Kalbe dan seterusnya dan juga dengan beberapa rumah sakit ini beberapa proyek yang kita kerjakan ini 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 beberapa publikasi kita nah ini what next in bioinformatics tadi kan saya udah sebutkan tentang simulasi molekuler yang skala besar itu kan ini ada satu perusahaan ya menggunakan artificial intelligence nah untuk mengecepat interaksi target molekul ya perlu superkomputer sih idealnya ya untuk melakukan itu ini ada perusahaan juga nah saya pasti yakin lah di kurikulum yang kawan-kawan desain tuh mengenai molekular modeling tuh udah inilah saya mungkin saya kasih informasi aja mungkin kalau ingin mendapatkan sumber daya komputasi yang besar bisa kerjasama dengan LIPI eh sorry LIPI masih ada gak sih masalahnya kan mau digabung ke BRIN semua ya nah itu dia saya gak tau ya maksud saya strukturnya BRIN kan udah berubah ya tapi kita ada kerjasama dengan informatika LIPI untuk mengakses high performance computing mereka kita pernah ngirim mahasiswa juga untuk kerja untuk magang disana untuk kerjain tugas akhir disana bisa dipertimbangkan untuk bekerjasama saya gak tau di struktur BRIN yang baru informatika LIPI masuk mana saya gak tau tapi bisa mungkin mengaproach pihak BRIN mereka punya HPC high performance computing terbuka untuk semua kampus untuk siapapun PTN, PTS doesn't matter mereka buka mereka bekerjasama apalagi kampus-kampus yang misalnya memang menawarkan keunikan itu ada ada sistemnya setahu saya kalau mau menginginkan kerjasama tapi ya itu BRIN sekarang lagi lagi proses lagi dalam proses tansisi tapi saya menyarankan sih pekerjasama dengan BRIN kita ada pekerjasama dengan mereka juga untuk pemakaian HPC juga ada perusahaan untuk pengembangan analisis data biologis dengan deep learning nah ini ada 3D structure prediction juga ini yang ya mana nih deep learning model nah ini mainannya Pak Wisnu dari IPB generatif deep learning model sampai simulat nah tapi kan nah ini dia kalau jadi bisa mensimulasikan perilakunya sel hirarki hirarki gen dan sebagainya tapi ya itu dengan menggunakan deep learning itu ada hal-hal yang hal-hal real yang secara biokimia itu mungkin belum bisa terlihat itu mesti pakai dynamic simulation yang full cell itu yang mesti pakai super computer itu Riken itu Riken di Jepang yang pernah melakukan itu kan kita tahu Jepang punya super computer yang memang inilah dan itu pun perlu waktu berbulan-bulan untuk menyelesaikannya perlu saya kira tetap mungkin perlu komputer kuantum malah saya pernah baru berapa berapa hari yang lalu ikut seminar tentang komputer kuantum ya dan juga nah ini juga kita mesti hati-hati ini mungkin sama ada waktu jadi salah satu cabang bioinformatics itu kan dalam medical informatics itu juga kita ajarkan juga sekarang ini kan ada trend melakukan riset jadi hasil-hasil X-ray itu hasil X-ray bagaimana menggunakan deep learning untuk mendeteksi penyakit COVID-19 misalnya kita punya seribu foto X-ray paru pasien COVID bukan pasien COVID seribu X-ray paru pasien kita gunakan deep learning untuk mendeteksi ini orang kena COVID atau enggak tapi kalau implementasi yang di klinis sekarang itu masih belum belum ini karena menggunakan saya kita menggunakan machine learning untuk mendeteksi seorang COVID atau enggak apalagi dari X-ray itu ini masih berupa data pendukung karena kan gold standard dari WHO itu untuk COVID-19 itu kan masih artificial artificial gold standard WHO untuk menentukan seorang pasien itu COVID-19 atau enggak kan ada CT-nya result-nya berapa tapi kalau ini belum tapi sudah banyak publikasi yang mengklaim makanya hati-hati oh iya kita mengembangkan aplikasi deep learning jadi bisa melihat scan paru untuk mendeteksi COVID hati-hati itu karena sampai sekarang pengetahuan saya dengan CT scan dan X-ray ini masih sulit membedakan kalau sama-sama upper respiratory misalnya antara tuberculosis antara flu dengan COVID itu masih sulit mereka membedakan mesin learningnya itu masih sulit dan suka terjadi false positive dan juga false negative ini ada kan paradigma makanya walaupun kita mengajarkan tapi selalu kita wanti-wanti ke mahasiswa kita dan juga supaya mereka nanti pas jadi alumni juga hati-hati jangan over claim jadi sebagai bioinformatisi itu tentu saja diharapkan jangan sampai over claim jadi mengembangkan aplikasi seperti ini bilang oh ini bisa mendeteksi COVID enggak karena kan gimana pun ada guideline-nya dari WHO gimana sih cara mendeteksi COVID enggak bisa kita ngoprak-ngoprak komputer ngoprak-ngoprak terus bilang kita bisa melakukan ini enggak tetap ada guideline secara internasional secara nasional itu yang diaplikasikan oleh KMNKES yang kita ikuti nah jadi jadi seperti saya mungkin ini akan segera menutup tapi tentu saja ada sesi diskusi diskusi ini jadi bioinformatik merupakan ilmu terapan mengolah data biologis dengan teknik komputasi dan itu yang menyebabkan ya sangat dimungkinkan student intake itu akan challenging tidak mudah mencari seorang siswa anak SMA yang membayangkan dirinya 4 tahun ke depan itu mengasai dua-duanya bisa sih saya kira pasti bisa pasti ada dan bisa jadi banyak tapi tidak akan semudah katakanlah siswa yang ingin belajar biologi aja atau kedokteran aja atau IT aja atau statistik aja enggak enggak akan semudah itu tetap ada bisa dan tetap bisa banyak tapi itu yang mungkin harus dipikirkan gimana mempromosikan Rodi ini juga sampel ini bisa dapat dari database tapi kalau kita dapat dari database kalau dari pengalaman alumni kita ya akan lebih bisa dijual tanda petik kalau itu langsung dapat dari pasien kalau dapat database sekunder kayak Jinpeng itu kan itu data sekunder kalau dapat data dari primer dari wet makanya tetap perlu ada kerjasama seorang bioinformatisi seorang lusan bioinformatik yang mesti bisa kerjasama dengan orang biomedik seorang kedokteran farmasi dan lain-lainnya supaya data-data mereka itu bisa diolah dengan baik ini salah satu pencapaian terbesarnya Human Genome Project tahun 2001 tapi sampai sekarang malah ada COVID-19 lagi dulu kan orang berpikir Human Genome Project itu ya oke lah semua penyakit akan beres ternyata malah ada COVID-19 dan lain-lain jadi memang ini kayak bukan never ending story ya tapi maksud saya akan terus-terus dibutuhkan bioinformatik itu akan terus dibutuhkan karena pandemi itu diamalkan oleh pakar epidemiologi akan ada lagi it's not the last COVID nanti itu gak akan yang satu saya bukan nangkut-nangkut ini kan forum terbatas dalam arti kan ini FDD ya saya gak bicara dengan wartawan kalau bicara dengan wartawan urusannya udah beda tapi kalau kita internal makanya kita perlu penguatan penguatan genomic surveillance itu kan dan itu orang bioinformatik yang bisa membantu terutama untuk identifikasi varian COVID nanti baru dan juga mengidentifikasi malah virus baru kan itu orang bioinformatik juga dan bagaimana menganalisis data NGS gitu dan juga satu hal yang pasti sudah mulai bermunculan startup-startup di negara kita kan yang udah siap dan ini kan dan bisa jadi pas kita diskusi sekarang muncul startup baru lagi dalam bidang bioinformatik dan mereka pasti butuh bioinformatik officer seperti yang kita dan tidak cukup hanya dari ITRL saja makanya dari mega riski kita welcome sekali kita tidak merasa tersaingi gitu misalnya karena demandnya masih terlalu tinggi masih terlalu tinggi demandnya gitu supply-nya itu masih incrit gitu aduh beda dengan produk-produk lain makanya kalau bisa lebih banyak lagi lah lebih banyak lagi prodibioinformatik di Indonesia ini lahir gitu mungkin mungkin saya mau tunjukin ini apa sorry terakhir dari saya kita mau ada konferensi sorry mana nggak kelihatan nih belum lihat maaf ini terakhir oke oh you are stop sharing dulu bentar ini mau saya share mungkin terakhir iya ini ya nah ini kita mau ada konferensi second bioinformatik and biodiversity conference ini konferensi yang apa mungkin ya kita mengundang lah kawan-kawan ya untuk join ke konferensi ini kalau ada mempresentasikan makalahnya gitu kan lumayan buat ngurus JJA untuk ngurus BKD topiknya juga bermacam-macam kan jurnal-jurnal yang bisa jadi outputnya gitu reviewernya juga orangnya kita-kita juga gitu yang saya juga ini juga siapa nanti mungkin Mega Risky UI dan lainnya juga join dan sebagainya saya juga mau memperkenalkan ketua kita ini Pak Riza Putranto ini ketua kita ketua Mabi dan kolega kita Pak Riza Putranto beliau dari industri dari PBBI dan berkat beliau juga lah salah satu praktisi industri yang buktikan bahwa bioinformatik itu penting karena kan beliau mengerjakan proyek CRISPR kalau CRISPR itu kan jini editing yang baru menang Nobel itu menang Nobelnya bidang kimia ya Bupadilai kimia siapa sih Emanuel Carpentier sama Jennifer Dotna orang kimia itu kan dari menangnya di Pak Riza Putranto yang ngerjain tapi aplikasi Pak Riza Putranto itu lebih ke plans ini presiden kita dan ini juga narasumber-narasumber kita juga mereka bisa ngasih masukan feel free aja kan tadi saya udah bilang perlu bikin MOU approach aja mereka kita juga udah ada MOU dengan pihak Taiwan ini dan ya approach aja narasumber-narasumber ini gak apa-apa gitu kan tetap lagi kalau mau banyak kerjasama dan juga tentu saja ya dengan Pak Riza misalnya gitu saya kira begitu itu dari saya mungkin kalau ada tanya-tanya-jawab atau mau sharing silahkan Assalamualaikum berkata dan mohon maaf kalau ada kekurangan maupun kelemahan dari salah-salah ucap dari saya terima kasih terima kasih Pak terima kasih atas materi yang dibawakan oleh Pak Arli kita lanjut untuk sesi diskusi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkaitan dengan materi yang Pak Arli tadi share, kami dari Prodi Bioinformatika Megareski ingin menampilkan profil lulusan kami. Kami dapat tahu Bapak Arli dan stakeholder Bapak Joko bisa memberikan masukan terkait profil lulusan kurikulum kami. Terima kasih. Mungkin masukkan dari saya ya untuk asisten peneliti ini lebih ke bidang ilmu terkait bioscience atau life science, ilmu hayati ya. Terkait mungkin untuk lebih spesifik saja sih bidang ilmu bioscience. Ya, life science. Apakah yang saya tanya itu mungkin Pak Arli ya? Mungkin saya tanya sedikit itu Pak Arli ya. Asisten penelitikah yang diharapkan? Itu, itunya gitu loh. Maksudnya dengan profil lulusan hanya seorang asisten peneliti, itu apakah itu enggak ya kira-kira ya? Gini, kalau S1 bukannya seperti itu ya? Iya. Maksudnya kan mereka punya, kalau kita pakai sistem kepangkatannya BRIN kan, asisten peneliti itu S1, kalau S2 apalagi S3 kan yang baru benar-benar apakah peneliti media atau apa gitu kan. Mungkin, kalau-kalau biasanya sih kita sebut seperti itu. Namanya soalnya kalau asisten peneliti itu kan mungkin asisten peneliti apa, peneliti pemula atau apa itu muntung ya? Bisa peneliti pemula, bisa juga sih. Kalau asisten peneliti pemula itu nanti kan mungkin diproyeksikan kalau memang dilipi atau apa, itu nantikan ke sana gitu, ke arah sana. Persis, persis. Tolong di-unmute. Tolong di-unmute. ator. Terima kasih. Terima kasih. Itu nanti apakah itu bukan di biologi atau ini mungkin nanti diitukan Pak Arli ya. Soal di molekul dan sel itu nanti dijadikan pertanyaan sama orang-orang biologi. Kecuali kalau insiliko ya ditulisnya. Ali biologi molekul dan sel secara insiliko. Cuman kok agak aneh itu kalau. Mungkin Ali kompulasi biologi mungkin ya. Mungkin biologi komputasi mungkin. Ahli biologi komputasi ya. Di ke arah sana kali ya. Kalau biologi molekul itu sama orang-orang biologi. Biasanya di itu tuh yang S2 biologi atau lulusan biologi. Itu nanti kita tanyakan biologinya sampai mana gitu kan. Karena di situ biologinya kalau di kita kan ada beberapa batasan biologi. Apa saja sih yang kita pelajari. Kalau ahli biologi molekul itu kan ke arah apa ya. Apa saja sih. Siapa yang lainnya. namanya itu untuk peprofi lulusannya ini yang itu maaf Ibu suaranya putus putus-putus ini suaranya kurangin jelas di salimah sedang itu Pak jadikan di salimah sedang kurang bagus selamat menikmati terima kasih 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 maaf Ibu suaranya mikrofonnya mati di biologi dan molekuler sayar mungkin kita bedakan lagi itu bukan data gitu ya kan disini kan terkait data-data biologi kompleks biologi kompleks ini apakah apakah secara genomiknya apakah secara proteomiknya itu kan data-data biologi itu nah kalau disini ahli biologi molekul itu terkait kesana nggak Pak ini saya antara profil gini sih kalau menurut saya kalau secara eksplisif disebut ahli biologi molekul dan sel ini terkait dengan teknik lab ya bisa running PCR bisa running NGS nah mungkin mungkin nanti yang maaf ibu mikrofonnya termiut bicara saya bisa maaf ibu suaranya putus-putus tadi saya 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 selamat menikmati selamat menikmati kalau ahli biologi molekul dan silap tidak sebaiknya ahli komputasi biologi maaf Pak Arli untuk yang ahli biologi molekul dan sel itu adalah keahlian yang sangat spesifik menurut saya jadi karena ini memang nanti terkait penelitian data biologis apakah sebaiknya ditambahkan di depannya di data biologi molekul atau sel gitu karena kalau misalnya keilmuan biologi molekul dan biomedic memang dia udah dari dulu disebut ahli biologi molekul dan biomedic gitu nah ini kan kita mau kaitkan dengan bioinformatika ya jadi apakah data biologi molekul atau sel gitu boleh aja Pak seperti itu tapi mungkin penjelasannya ya tidak terkait data-data biologis komplek dalam bidang ilmu biologi molekul ya mungkin cari istilah yang lebih familiar Bu ya karena ini memang suatu yang baru di sini ya untuk ahli biologi data pemanfaatan data biologi molekul dan sel ini kan memang sudah ada pemanfaatan cuma untuk penamaan saya rasa ini hanya perlu dicarikan suatu kata yang lebih pas mungkin penjelasannya mampu melaksanakan penelitian terkait data-data biologis komplek itu kan seolah-olah ke komputasi biologi kayak gitu Pak jadi mungkin yang disebutkan Pak Arief tapi mungkin kompetensi lulusannya ditambahkan profil lulusan yang ditambahkan dengan penjelasan ini enggak apa-apa tapi kalau dengan ahli biologi molekul dan sel dengan penjelasan terkait data-data biologi komplek dalam bidang ilmu biologi molekuler itu rasanya kurang enak itu loh maksud si biologi selnya gimana kok terkait data-data biologi komplek itu kalau simulasi molekuler atau komputasi komputasi biologi bolehlah enggak gitu terkait data-data biologi mikrofonnya termit terima kasih 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 cuman database data makdatabasenya itu mungkin kalau memang menggunakan database-basenya itu kan in English itu di italikan kayak gitu mohon maaf Ibu kok suaranya kurang jelas lain sampai di database yang di italik dimiringkan untuk menganalisis data klinis dan mengidentifikasi dan terlalu banyak dan nya itu maaf Ibu suaranya kurang jelas sampai di yang terlalu banyak dan ya ini lho Bu untuk mengidentifikasi dan melaporkan yang melaporkan itu nanti tugas dari manajer nggak itu gimana ya Maaf Ibu suaranya putus-putus Masih putus-putus Jaringan Iya Tengah tadi baru masalah Maaf Bu Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bukan tren apakah pola atau pattern itu kali ya, karena tren itu sesuai enggak dengan bahasa itu, dan sesuai dengan KBBI atau tidak, gitu loh Pak maksud saya. Terima kasih. Maaf Ibu suaranya putus-putus. Terima kasih. 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 suara saya. Bisa, Bu. Oke, maaf tadi menggunakan ternyata headsetnya yang kurang itu. Ahli teknik biologi sepertian Pak Jokot tadi, mungkin mampu mengatur, mengoperasikan instrumen itu kira-kira yang dimaksud di sini, teknik biologi, instrumen apa, itu kan harus itu ya. Kalau untuk PCR dan lain sebagainya itu enggak apa-apa, memungkinkan gitu. Tapi jangan sampai di sini ke arah itu ya, biometrik yang lainnya, apakah untuk uji klinis dan lain sebagainya, kayak gitu. Jadi dijelaskannya bahwa ahli teknik biologi di sini, apakah untuk PCR, untuk NGS, dan sebagainya, itu bisa dijelaskan. Makanya ini nanti perlu dilakukan penjabaran di CPMK-nya. CPMK-nya itu apa, sub-CPMK-nya apa saja, yang dimaksud instrumen di sini apa saja, itu didetailkan di situ. Jadi, atau bahasanya di sini, dengan instrumen dan peralatan laboratorium apa ya? mengoperasi, pengoperasian dan pengeliharaan instrumen ada penjelasan enggak ini di bawahnya, kira-kira Bu Arafah? enggak ada Bu. Nah itu, yang mungkin nanti di CPMK-nya itu di itu kan, karena ini kan profil lulusan yang tadi yang apa, diagram alir yang saya sampaikan di skema itu tadi kan bisa kita lihat bahwa CPMK berapa itu akan mencapai untuk mencapai suatu lulusan profil lulusan. Apalagi yang disebutkan Pak Ari tadi, kita memang orang bioinformatika kita itu kurang sekali, dan sangat dibutuhkan gitu kan. Dan gajinya pasti tinggi-tinggi, enggak mau gaji rendah-rendah itu. Kenapa? Karena jarang sekali orang yang mengaplikasikan biologi sama komputer bersamaan, apalagi lulusan SMA gitu kan. Kita yang kadang-kadang sudah S3 ini yang mana, ini apakah membahasa Python sama itu sendiri database dicampur jadi satu dengan sistem struktural biologi. Itu kan sudah sangat itu sendiri gitu loh. Karena itu multi keilmuan gitu kan. Nah itu yang perlu diberikan gambaran. Sehingga profil lulusan ini nanti yang dihadapkan apa sih? Waktu kita marketing ke lulusan-lulusan SMA, bisa meyakinkan kalau hanya sebagai ahli teknik biologi mengoperasikan PCR, laburan D3 bisa. Kan gitu? Nah itu yang perlu disampaikan di sini. Perlu ada untuk mencapai lulusan tersebut sebagai ahli teknik biologi. Teknik biologi yang bagaimana? Itu dijelaskan lebih disetit lagi itu. Karena kalau hanya sebagai ahli teknik biologi, terutama PCR, atau hanya melakukan ekstraksi DNA dan sebagainya, bagaimana menjalankan selengkauan, itu orang D3 bisa. D3 orang-orang kesehatan, apalagi sekarang yang apa namanya di lab-lab RPP Cafe kayak sini itu. Nah orang-orang D3 keadaan yang digunakan. Kenapa orang-orang dari anak-anak dari Kementerian Kesehatan, yang apa, yang dari Politek-Portek itu. Kan ada Portek Teknologi Kesehatan itu. Portek 3 atau Portek berapa itu. Itu banyak yang kita gunakan untuk itu. Kalau hanya sebagai ahli teknologi biologi, kenapa susah-susah ke bioinformatik yang ilmunya memang susah gitu loh. Dan ini sebagai ahli teknik biologi, itu gajinya berapa? Standarnya hanya contohnya 3 juta. Dengan seorang bioinformatikin, bioinformatikin itu harganya 10 juta ke atas yang baru lulus contohnya. Nah itu harus lebih berbedakan. Kita meyakinkan ke stakeholder, kita meyakinkan ke pengguna kita, ke user, bahwa ini loh lulusan saya itu nanti mampu seperti ini-ini. Harus kita cantumkan di sini. Itu dari saya, Bu. Terima kasih, Bu. Jadi maaf, saya mau pertanyaan lagi. Jadi sebaiknya ahli teknik biologi ini dihilangkan saja atau dipertahankan tapi ditambahkan mengenai deskripsinya. Jangan ahli teknik biologi, Mbak. Itu, Bu. Kalau ahli teknik biologi itu kesannya kan itu. Atau kalau memang ahli teknik biologi bisa menjelaskan ahli teknik biologi yang bagaimana. Baik, Ibu. Atau ahli biotek atau apa, itu masih mending kalau ahli teknik biologi itu kesannya kan kayak D3 bisa. Contohnya tadi. Laboran, kesannya kan ahli teknik. Karena kita menyebutnya biasanya kita teknisi kita, itu ahli teknik. Contohnya untuk kita hanya sekedar untuk melakukan PCR, kita pakai teknisi kita saja. Ahli teknik. Menggunakan lulusannya dari mana? Dari D3 kesehatan cukup. Gitu. Baik, Ibu. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya saya ada pertanyaan untuk Pak Ahli terkait materi yang diberikan tadi mengenai asosiasi yang, perkumpulan yang bioinformatika tadi Pak. Jadi di Mega Reski ini ada selain ada delapan Prodi di bawah naungan Fakultas Teknologi Kesehatan. Salah satunya itu contohnya dari Prodi D4 yang lagi laboratorium medis. Jadi di sana itu untuk kurikulumnya dia ada arahan untuk mata kuliah wajib untuk penyusunan kurikulumnya. Apakah dari asosiasi dari bioinformatika ada saran atau mengenai mata kuliah-mata kuliah apa saja yang wajib dimasukkan dalam kurikulum kami? Begitu Pak. Oke. Ini pertanyaan soal D4 lab medis ya. Begini Pak. Jadi di contohnya di Prodi lain di Fakultas kami itu dia tergabung dengan asosiasi. Nah dari asosiasinya itu dia ada mata kuliah-mata kuliah apa saja yang wajib diberikan kepada mahasiswanya. Apakah di bioinformatika itu juga ada asosiasi yang mengatur mengenai kompetensi lulusan dari mata kuliah yang diberikan. Seperti itu Pak. Oke terima kasih banyak. Mungkin dan kan saya juga pernah jadi anggota anggota Himpunan Kimia Indonesia akan HKI. Berapa lama cuman saya nggak sempat terlalu aktif dan dalam arti tidak pernah jadi. Ini saya mau benchmark dengan film one lain ya. HKI misalnya. Tapi setahu saya kalau di HKI itu di Himpunan Kimia Indonesia mereka punya... Halo? Iya Pak. Kedengaran. Mereka punya framework kurikulum yang detail, yang baku yang harus diikuti oleh semua membernya. Seperti itu kan maksudnya kan. Jadi misalnya mereka menyiapkan suatu framework kurikulum di mana semua perguruan tinggi, nggak perlu di PTN maupun PTS, itu frameworknya harus 70% sama, 70-80% sama dengan frameworknya HKI. Seperti itu. Nah itu kalau Himpunan Kimia Indonesia. Kalau di kita nggak, kita belum ada. Karena sejauh-sejauh ini kan program studi yang mendapat isinya operasional dari Dikti baru sangat terbatas. Kita belum ada. Jadi kan mungkin saya bisa memahami misalnya kalau kita benchmark dengan HKI gitu ya. Kan memang jumlah program studi kimia itu di seluruh Indonesia ada berapa ratus. Saya nggak tahu. Jadi mungkin diperlukan adanya keseragaman. Itu kan adanya... Ya mesti lebih ditata gitu kan. Karena kan kalau nggak ada dalam satu rumah itu ada berapa ratus anggota kan ya gimana itu kan. Dan masih nggak bisa jadi dalam... Dan itu kan perguruan tinggi besar semua kan. Tapi kalau kita belum ada gitu. Tapi yang udah dilakukan itu di kita tuh ada teman kita di Universitas Senggul itu mereka ada uji kompetensi biaya informatik sih. Jadi apa sih mereka punya badan... badan uji kompetensi. Itu udah dapet izin dari pemerintah. Tapi itu lebih ke biaya informatika dasar ya. Misalnya teknik doping sederhana atau sequence alignment gitu. Kalau untuk standar... Kalau untuk uji standar uji kompetensi kita udah ada. Tapi kalau untuk framework curriculum itu kita nggak ada. Malah itu... Pak Ariza Putranto waktu... Kan itu Pak Ariza Putranto yang nyusun uji kompetensinya di Esa Unggul ya di Jakarta Barat itu. Itu malah nanya ke saya ini apa yang mau diuji. Saya kasih publikasinya ISGB aja itu yang ditunjukin Bupadila juga. Framework yang kita pakai semuanya dari ISGB. Dari International Society for Computational Biology. Semuanya dari situ. Kemudian juga saya mesti beritahu juga ini kan kalau Mabi ini kan tidak hanya orang bioinformatik saja yang ada di sini. Kan ada biodiversitasnya itu. Biodiversitasnya itu luas. Masuk wet lab juga. Masuk biomedicine, medical biotechnology. Masuk semua. Kedokteran pun mungkin juga masuk. Jadi memang kalau di kita itu di kami itu tidak semuanya orang bioinformatik membernya. Ada sangat dimungkinkan misalnya dari Prodi-Prodi Layo gitu. Dari DEDEM. Dari yang ada di Fakultas Kesehatan gitu. Join juga gitu. Karena memang karena memang kita tidak belum sampai terpikir untuk mensentralisir kurikulumnya seperti apa. Itu kan seperti yang lakukan KKNI dengan dengan kurikulum kedokteran. Kita belum sampai sejauh itu. Sejauh ini. Kita lebih ya yang baru kita atur terkait kompetensi itu baru uji kompetensi. Itu pun juga itu pun untuk kompetensi bioinformatika dasar. Saya kira begitu. Dan itu pun ya ada benchmarknya kita ke framework kurikulumnya ISGB semua. Itu semuanya ada di situ. Itu kelihatan jelas yang dipakai oleh kawan-kawan itu dari ISGB juga. Sebenarnya tidak jauh-jauh juga. Jadi maksud saya karena memang tidak kalau di Imunan Kimia Indonesia itu kan tegas kan. Jadi ilmu kimia itu harus masuk sains dan teknologi dan harus diakreditasi oleh Lamsama. Yang ada sedikit bukan gejolak diskusi ya. Ada sedikit diskusi karena kan kalau lepas dari BAN PT masuk Lamsama kan harus bayarkan dan tentu saja tidak semua perjualan tinggi bisa gitu kan. Tapi kalau di kita di BAN Informatik ya bebas aja gitu. Seperti kita mau masuk lumpur ilmu multidisiplin kawan-kawan misalnya mau masuk lumpur ilmu kesehatan ya enggak masalah gitu. Kita enggak mengatur seperti HKI oh ini akreditasinya harus di sini enggak gitu. Enggak sejauh itu. Saya kira begitu karena juga jumlah kita juga masih terlalu sedikit juga kan. Kita begitu. Mbak Fadila mau nambahin. terima kasih Pak. Baik Pak untuk selanjutnya dan saya juga yang menanyakan terkait bagaimana syaratnya untuk bisa bergabung dengan asosiasi yang Bapak sebutkan tadi yang Imabis. Oh itu nanti saya bisa saya bisa kasih 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 nomor bagian keanggotaannya sih itu bisa saya share sih. Saya ganti kalau sudah ganti. Masanya kalau saya kasih nomor ketuanya langsung yang bersangkutan super sibuk. Kadang-kadang sampai jam 9 malam aja masih ngajar jadi ya mungkin saya coba cari mungkin seseorang di bawahnya saya share nomornya ke Pak Rian soalnya ada sedikit perubahan kalau dulu kan ada keanggotaan institusi ada keanggotaan pribadi sekarang tuh kelihatannya keanggotaan institusi dihapus jadi cukup pribadi aja juga gak apa-apa jadi nanti saya kasih saya kasih infonya deh mesti hubungin siapa gitu nanti nanti dapet diskon setahu saya ada diskon misalnya ikut ke konferensi yang tadi itu kalau anggota Mabis diskon 10% lumayan lah ya buat ngurus JJA sama BKD ada dapet diskon lagi terima kasih Pak baik dari dari peserta yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan terima kasih terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. 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 terminasi. Terima kasih. Terima kasih. kita bahan PT kalau bioinformatik ITRIAL itu kan masuk rumpun multidisiplin makanya bagusnya Mabi itu ini kita tidak tidak pernah mengatur oke ini akreditasnya harus kemana itu sejauh ini emang belum pernah ada di sisi, cuman saya informasikan aja memang ketua kita tuh Pak Riza tuh emang udah menerima saya lupa itu surat dari Banpeto atau Lampetekes tapi udah menerima surat dari pihak mereka ya mereka mencari asesor ke kita gitu terakhir saya dapet kabar dari Pak Riza cuman saya gak tau siapa yang disuruhkan oleh beliau beliau kan mungkin punya preferensi sendiri ya siapa yang pas jadi asesor ya, saya gak bisa intervensi dan itu saya gak tau yang kontek beliau tuh Banpeto atau Lampetekes itu sih yang bisa saya kakak inginkan tapi biasanya gini kalau asesor Lampetekes yang senior itu kan pasti dia asesor Banpeto untuk institusi pasti, itu pasti ya ketemu juga ketemu juga di Banpetekes apalagi di posisi seperti saya ya ketemu juga nanti sama orang Lampetekes di institusi Dari lebar 2013 untuk Prodi Bioinformatica sendiri Pak kalau di Indonesia yang kami tahu cuma yang baru ini di UI dengan yang di tempat Bapak mungkin selain itu ada ya? saya beberapa kali ya saya mungkin gak perlu menyebut universitasnya beberapa kali ikut forum group discussion di lembaga lain ya gimana ya untung disini ada Pak ada Pak Widodo Joko ini ya yang stakeholder yang mendukung gitu ya untuk kalau stakeholder gak mendukung sulit sulit sekali mau kita kasih penjelasan wah ini Bioinformatics keren data science ya stakeholder ya apa yang lo bilang? ya sulit susah saya beberapa kali jadi konsultan juga di beberapa tempat seperti itu jadi bersyukurlah ada stakeholder kayak Pak Widodo ini ya karena gak gak semua-semua stakeholder seperti itu berpikir apa sih buat apa sih Bioinformatics ingin di zona nyaman aja ya udahlah zona nyaman aja lah jadi memang grow-growtnya emang slow udah ada beberapa sounding tapi katakanlah begitu masuk ke rektorat begitu masuk ke yayasan begitu masuk ke itu proposalnya gak tembus betul Pak Adini itu pengalaman saya sendiri seperti itu Pak Adini soalnya apalagi di UI kan aduh ya sudah setengah mati itu kita berjuang mati-matian udah rektornya ganti makanya itu Pak udah kita itu sampai udah akhirnya kita menginduk ke apa namanya sebenarnya itu dulu mau menjadi prodi gitu kan akhirnya ya sudah deh kita ke peminatan dulu kalau memang kita lihat kalau mahasiswa sudah banyak itu pada riset-risetnya banyak kita tuh mahasiswa akhirnya jadi prodi ya sini itu masuk semua itu ke apa bioinformatics akhirnya memang Alhamdulillah ada Pak Jokowi Doda ini ya kita akhirnya di Universitas Megaris di Makassar ini mungkin untuk meyakinkan Pak Jokonya nanti kurikulumnya sampai target profilnya itu diperbaiki lagi itu kayaknya ya Pak Jokonya lebih lebih itu lagi oh iya saya itu ini yang kita saya harapkan nih dari Universitas Megaris gitu kan ini mau dibantu lah lagi langkah loh kesempatan ini loh kawan-kawan benar buka langkah sekali betul Pak betul karena kan ya apalagi kayak Pak Ahli juga seorang warag gitu kan udah masing-masing gitu loh kita bawa bendera Mabi aja deh jangan Pak karena kalau memang Mabi nanti tidak dari I3L nya karena I3L nya kan disitu itu Pak kalau di Mabi itu masih ada biodiversitas orang biologinya banyak juga kan gitu Pak Ahli kalau kalau di healthcare apalagi sudah konsep karena sepertinya kan semua test-test dan risiko-risiko genomik itu data-data genomik itu sangat diperlukan untuk mengetahui status kesehatan pasien dan ini butuh bantuan juga dari seorang ahli bioinformatika untuk mengarah kami disini memang ekspert di diagnostik jadi untuk lebih melengkapi akhirnya ya perlu itu bisa dianalisa dengan baik sesuai dengan misi perusahaan Pak jadi perkenalkan health care di Indonesia bukannya disana untuk mempunyai nanopor Pak ya untuk itu untuk prodea belum punya nanopor ya disana yang saya lihat itu prodea sini kan sudah mulai beberapa itu di prodea sini di Jakarta itu ada yang memiliki nanopor great ion itu sudah sudah itu sudah disebarkan itu yang ke daerah daerah di sana belum ya nanopor belum baru kemarin karena di ada untuk Rory tibuk untuk melakukan pengembangan seperti itu jadi kedepannya kalau dirasa suatu daerah itu cukup memenuhi persyaratan ya kita harus kita pasti dikasih yang terakhir ini kita yang alat PCR itu yang untuk cover arti PCR ya untuk meng-cover SARS-CoV-T ya betul karena setiap pandemi kemarin kita membantulah pemerintah juga untuk cepat diagnostik Terima kasih untuk kepada Ketiga Narosumber kami Selanjutnya kita lanjutkan pengarahan oleh fakultas Kepada Ibu Sofi Kepada Bapak Kansel Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat dan tentunya salam sehat kita semua Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih pada kedua narosumber Yakni Ibu Dr. Fadila SSI MSI Dan Bapak Dr. Red Net Arli Aditya Reparikesit SSI MSI Mohon maaf Mohon maaf Pak kalau penyebutan kita ini agak Agak sedikit salah Oke jadi kami sebagai pengelola fakultas teknologi kesehatan Di dalamnya ada S1 bioinformatika Mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas sumbang sisaran Sumbang si pemikiran Di dalam pengembangan kurikulum bioinformatika Yang insya Allah akan kita implementasikan Di dalam proses pembelajaran ke depan Dan apabila di dalam perjalanan proses Pegiatan kita ini Ada sesuatu hal yang mungkin membuat Bapak-bapak dan ibu sekalian secara khusus Stakeholder dan terutama dan teristimewa Buat pada narosumber agak sedikit kurang Kami dari fakultas mohon maaf yang sebesar-besarnya Pak atas kekurangan-kekurangan itu Tetapi sekalipun mungkin pada hari ini adalah merupakan Terakhir pertemuan kita Tetapi kami selalu berharap Sumbang si pemikiran Terkait dengan ilmu pengetahuan Yang dapat kami kembarkan Khususnya di bioinformatika ini Supaya Bioinformatika bisa Melahirkan Outcome yang Bermanfaat Khususnya bagi bangsa dan negara Sehingga kita tidak lagi Khususnya di seluruh selatan ini Tidak lagi kekurangan SDM yang terkait dengan bioinformatika Sekalipun mungkin sudah disampaikan tadi bahwa Di Indonesia ada beberapa Bioinformatika Yang telah dibuka Tetapi mungkin di Indonesia Timur Baru universitas mega reski Saya mohon maaf kalau salah Pak Ketika itu Salah Dalam penyampaian saya pada hari ini Tapi saya sangat berharap Satu kali lagi Bapak stakeholder Yang mungkin setiap saat Datang di kampus ini Dan Ya kami Memohon dengan hormat Pada Bapak stakeholder Untuk memberikan sumber tisaran Demi perubahan dan perkembangan Bioinformatika Kedepan Kemudian Bapak Ibu Pemoteri Itu juga demikian Harapan kami Agar supaya Tidak bosan-bosanya Untuk memberikan Apa Ilmu pengetahuan Yang terkait dengan Bioinformatika Agar informatika ini Lebih eksis Kedepan Dan melahirkan Sebuah generasi Yang diharapkan Saya kira itu Hanya itu yang mungkin Kami bisa sampaikan Kepada wabak-wabak Dan ibu sekalian Cara khusus Stakeholder Dan teristimewa Dan Kekomot Buat Para sumber Yang begitu Meluangkan waktu Hampir 9 jam Kayaknya Kalau tidak salah Duduk di depan Komputer Untuk menyampaikan Buat pikiran Untuk kami Di sini Untuk digunakan Pembangunan Kurikulum Kami Di Bioinformatika Saya kira cukup sekian Terima kasih Atas doang waktunya Bapak dan ibu sekalian Kurang lebihnya Mereka maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih Kepada Bapak Kita lanjutkan Mungkin ada Pengarahan Dari Kedua narasumber Dan Takeholder Aduh Siapa dulu Pak Widodo Bu Fadila Saya coba selamat Kepada Universitas Mega Rizki Atas dibukanya Program Studi Bioinformatika Ini Yang Kita tahu Pertama Di Indonesia Timur Semoga Ini Juga Menjadi Suatu Keluang Di masa Depan Yang Cerah Terutama Di Makassar Sebagai Semangsi Penyedia Tenaga Ahli Di bidang Bioinformatika Yang Siap Berdiri Bersama Bersama Saya Itu aja Maaf Baik Sedikit Dari Saya Mungkin Untuk Tim Penyusun Proposal Untuk Prodi S1 Bioinformatika Fakultas Teknologi Kesehatan Universitas Megaris Di Makassar Saya Sama-sama Seperti Pak Joko Tadi Saya Ucapkan Selamat Yang Sudah Berani Apa Ya Memang Ini Salah Satu-satunya Yang Selain Yang Di Ada Di Pak Arli Itu Satunya Mungkin Di Bagian Sulawesi Atau Bagian Indonesia Bagian Timur Yang Memiliki S Prodi S1 Bioinformatika Sangat Berani Sekali Ini Kenapa Sangat Sangat Terima Kasih Kepada Pak Joko Sebagai Stakeholder Yang Memang Sangat Mendukung Karena Tanpa Adanya Pionir Seperti Ini Itu Sangat Susah Sekali Dan Pesan Saya Tolong Tadi Profil Lulusan Dan Kurikulum CPL CPL Tadi Bagaimana CPL Itu Akan Tertapai Yang Mana Itu Nanti Akan Dituangkan Dalam CPMK CMP CPM 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 Itu Nanti Tertuang Dalam Sub Itu Sesuai Taksonomi Belumnya Sarat Untuk Lulusan S1 Itu Apa Itu Harus Tertuang Di situ Semuanya Nanti Bisa Silahkan Nanti Diperbaiki Dulu Karena Ada Beberapa Hal Yang Memang Disitu Belum Menggambarkan Bagaimana Lulusan BSC Bioinformatik Jadi Bioinformatik Bioinformatik Ini Demikian Dari Saya Terima Kasih Terima Kasih Bu Bisa Suara Mungkin Saya Mungkin Sesenada Dengan Pesan-pesan Dari Pak Widodo Dan Bupadiyah Sebelumnya Saya ucapkan Selamat Tetap Bagaimanapun Selamat Pada program Studi Bioinformatik Dari Megariski Tetap Bagaimanapun Megariski Adalah Pionir Program Studi Bioinformatika Untuk Indonesia Timur Luar biasa Tadi Bupadiyah Bilang Di barat Aja jarang Di timur Berani Luar biasa Ini makanya Benar-benar Yang Saya share Tadi Dukungan Dari Stakeholder Mesti benar-benar Dimanfaatkan Karena itu Sesuatu Yang bahkan Di barat Aja Sangat Mulit Tapi juga mungkin Karena sekarang Saya Bertugas Memang di tempat Saya mengurus Kebijakan Research Dan inovasi Sekarang ini Kan Banyak yang Meramalkan Bahwa Pandemi Itu Bisa jadi Akan ada lagi Karena memang Kita didukung oleh Permasalahan Climate Change Semakin Climate Change Semakin Kendali Maka Dimungkinkan Kedepannya Ada lagi Dan Yang bisa Menghadapi Tantangan Kesehatan Tentu saja Karena akan Sangat banyak Sekali data Yang akan Dikumpulkan Kedepannya Itu saja Adalah Bioinformatics Saya kira begitu Terima kasih banyak Selamat sekali lagi Semoga sukses Untuk semuanya Tidak ada Persaingan Di sini Adanya hanya Kolega Terima kasih Terima kasih Pak Amin Terima kasih Banyak Atas Pengarahan Dari Bapak Ardi Ibu Fadila Dan Bapak Joko Dan terima kasih Atas kehadirannya Di Lokakarya Kurikulum Prodi S1 Bioinformatika Universitas Megariski Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Di sini Ya semua Ya Bukum